Sementara itu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Rabu Siang menghadiri kampanye terbuka di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah. Dalam orasi politiknya kali ini Prabowo mengklaim saat ini suara koalisi adil makmur terus meningkat dan pada hari ini berada di 58-63%. Kampanye akbar Prabowo di Solo berlangsung di Stadion Sriwedari. Saat tiba waktunya berpidato capres nomor urut 02 berterima kasih atas donasi dari para pendukungnya. Ia juga sempat menceritakan kesulitannya untuk menjual tanah untuk kepentingan kampanye. Namun meski begitu ia mengaku tidak akan menyerah. Apalagi menurut Prabowo elektabilitasnya sudah menyalih pesaingnya Jokowi Maruf. Hitungan kita, kita berada di posisi yang sangat-sangat kuat. Hitungan dari lembaga-lembaga dalam dan luar negeri, kita berada di posisi antara 58-63 pada hari ini. Di setelah kampanye, masa pendukung Paslo nomor urut 02 Prabowo Sandi menggelar solat zuhur berjamaah di Stadion. Kampanye Akbar terakhir sebelum masa tenang ini berjalan aman dan tertib dengan pengamanan aparat kepolisian dan TNI. Angga Eka melaporkan untuk NET.